Intro Sebelum diharamkan oleh pemerintah di Indonesia Pasca tragedi berdarah G30 SPKI Komunisme sempat digandrumi oleh para pemuda radikal Pada masa pergerakan Dan digadang-gadang sebagai sebuah ideologi pembebas bangsa ini Dari penjajahan dan penindasan dari kaum penjajah Belanda Bahkan, Soekarno pada waktu muda pun mengandrumi faham-faham fikiran Marxisme Yang merupakan sumber ajaran komunisme Namun, tak sampai membuat diri Soekarno menjadi seorang komunis Disamping itu, organisasi perhimpunan Indonesia yang pernah dipimpin Bung Hatta Di Belanda pun tak luput dari faham-faham radikal kiri tersebut Itu semua bermula ketika datang seseorang bernama Heng Sneflit pada tahun 1913 Seorang sosialis radikal Yang berasal dari Partai Syarikat Buruh Demokrat atau SDAP di negeri Belanda Ia juga seorang aktivis buruh pelabuhan Dan terlibat dalam pemogokan pelaut internasional pada tahun 1911 Akibat itu, ia terasing dari rekan-rekan partainya yang lebih moderat Dan memutuskan menyingkir ke Hindia Belanda Di Hindia Belanda inilah Sneflit memperkenalkan pemikiran-pemikiran Marxisme kepada orang-orang pribumi Untuk memperjuangkan nasib mereka Di Hindia Belanda Ia bergabung menjadi anggota VSTP atau Serikat Buruh Kereta Api dan Trem Yang merupakan serikat buruh yang berpaham radikal Pada perkembangannya Ia berhasil mengubah serikat buruh ini menjadi lebih modern dan agresif Yang sebagian besar anggotanya orang pribumi Dan kelak menjadi basis pergerakan komunis di Indonesia Pada tahun 1914 Sneflit bersama dengan beberapa orang sosialis lainnya Seperti G.A. Brandsteder H.W. Dekker Dan P. Breksma Mendirikan ISDV Atau Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Yang anggotanya mencakup orang-orang Belanda dan Indonesia Pada awalnya Perkembangan organisasi ini dianggap lambat Mereka berusaha bersekutu dengan organisasi lain Seperti Insulin Namun Keberhasilan mereka yang paling gemilang adalah Bersekutu dengan orang-orang Syarikat Islam Atau SI Yang merupakan organisasi pribumi terbesar Yang berbasis Islam dan kerakyatan Mereka terkesan dengan perkembangan organisasi SI ini Di bawah naungan Haji Umar Syed Cokro Aminoto Mereka berhasil mempengaruhi kaum muda SI Untuk berjuang dengan cara pandang marsisme Di antara pemuda SI yang paling menonjol Adalah Semaun Anggota SI Dan salah seorang murid Cokro Aminoto Yang berfikiran radikal Dan berlatar aktivis Serikat Buruh Kereta Api dan Trem Di Surabaya Sebuah organisasi buruh dalam kendali seniflit Pada masa itu Pertukaran keanggotaan antara SI dan ISDV Banyak terjadi Ini adalah upaya ISDV untuk merekrut anggota dari kalangan pribumi Yang merupakan kalangan yang paling tertindas di Hindia Belanda Para pemuda ini diantaranya adalah Semaun Bersono Alimin Muso Tan Malaka Dan masih banyak lagi Mereka menerima dengan tangan terbuka faham-faham marsis Yang dibawa seniflit Dan berkeyakinan bahwa Dengan faham ini bisa memperjuangkan nasib bangsa mereka Yang sedang tertindas oleh pemerintah kolonial maupun para elit feudal pribumi Pada tahun 1916 Seniflit mengangkat tokoh muda SI Yakni Semaun dan Darsono Sebagai pemimpin ISDV Dengan pengaruh marsisnya Semaun yang pada waktu itu juga menjadi ketua SI Semarang Berhasil membesarkan keanggotaannya dari yang semula 1.700 orang Menjadi 20.000 orang Sementara itu ISDV telah bersih dari unsur moderat Dan mulai muncul sifat komunisnya Ketika meletus revolusi bolsevik di Rusia pada tahun 1917 Dan mendirikan negara komunis pertama ISDV di bawah kepemimpinan siniflit Menyerukan kepada Hindia Belanda Untuk mengikuti jejaknya Mereka berhasil mendapatkan pengikut Di antara para tentara dan pelaut di Hindia Belanda Dalam waktu 3 bulan Pengikut mereka mencapai 3.000 orang Dan pada akhirnya 1917 Pemberontakan pun terjadi di Surabaya Yang merupakan pangkalan angkatan laut utama di Hindia Belanda Dan membentuk sebuah diwan Soviet Namun Para penguasa kolonial menindas para pemberontak Dan menghukum para tentara Belanda yang terlibat Para pemimpinnya dikembalikan ke negeri Belanda Termasuk siniflit Akibat perginya para kader Belanda secara paksa Pasca pemberontakan Keanggotaan ISDV telah berpindah dari semula Mayoritas Belanda menjadi mayoritas pribumi Pada tahun 1919 Dan hanya memiliki 25 anggota Belanda Pada Kongres ISDV pada tahun 1920 di Semarang Nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH Dan diketuai oleh Semaun dan Darsono Sebagai wakil ketua PKH adalah partai komunis Asia pertama Yang menjadi bagian dari komunis internasional Ini semua juga mempengaruhi sepak terjang Semaun Dan kawan-kawan di dalam syarikat Islam sendiri Sebelumnya diketahui bahwa Semaun juga menjebat sebagai ketua SI Cabang Semarang Dan menjadikan SI Semarang cenderung lebih radikal dan berani Dalam melawan pemerintah kolonial Karena menjadi basis kaum merah yang berhaluan komunis Mereka banyak mendapatkan dukungan dari cabang-cabang SI di kota lain Namun di tubuh SI sendiri banyak yang tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran Mersisme dan Komunisme yang diusung SI Semarang Bahkan pada Kongres SI pada tahun 1921 di Yogyakarta Haji Fakruddin seorang anggota SI dari Muhammadiyah Mengedarkan brusur yang menyatakan bahwa Pan-Islamisme tidak akan tercapai bila tetap bekerjasama dengan komunis Karena keduanya memang saling bertentangan Itu semua tak lepas dari pernyataan Komintern atau Partai Komunis Internasional Yang menantang cita-cita pan-Islamisme Akibatnya, syarikat Islam terpecah menjadi dua kubu Yaitu SI Merah yang berkedudukan di Semarang yang berhaluan komunis Dan SI Putih yang berkedudukan di Yogyakarta yang berhaluan Islam Ketua SI Haji Omar Syed Cokro Aminoto Pada dasarnya merangkul kedua belah kubu SI ini Namun, itu semua berubah Ketika Darsono seorang pengurus SI Semarang Menuduh Cokro Aminoto menggelapkan uang CSI Membuat Cokro Aminoto lebih dekat ke kubu SI Putih Dan merupakan kesempatan untuk memukul kubu Semarang Dalam sebuah kongres SI di Yogyakarta Haji Agus Salim dan Abdul Muis Mendesak agar disiplin partai ditegakkan Untuk menyingkirkan orang-orang komunis dari tubuh SI Dan itu pun disetujui oleh mayoritas peserta Akibat peraturan ini Membuat anggota SI dari kalangan komunis keluar Atau dikeluarkan Akibat disiplin partai tidak menghendaki keanggotaan Selain dari syarikat Islam Akibat kekecewaan ini PKH memutuskan untuk terus menggerakkan SI merah Yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan syarikat rakyat Pada saat yang sama Pemerintah kolonial menyerukan pembatasan kegiatan politik Dan syarikat Islam Kemudian lebih berfokus kepada urusan agama Meninggalkan komunis sebagai satu-satunya organisasi nasional yang aktif Pada tahun 1921 Semaun bersama dengan Tan Malaka Mendirikan sekolah baru untuk menyaingi sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah Sekolah-sekolah baru tersebut merupakan alasan utama Bagi kebangkitan pesat partai komunis di Hindia Belanda Pada akhir tahun 1921 Tan Malaka terpilih sebagai ketua PKH untuk menggantikan Semaun Yang sedang pergi ke Moskow Gaya kepemimpinan Tan Malaka yang lebih radikal Mengkhawatirkan para penguasa kolonial Belanda Ia merencanakan suatu pemogokan buruh berskala nasional Namun, ternyata semua itu gagal Dan pada 13 Februari 1922 Ia ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda Pada Mei 1922 Semaun kembali dari Rusia dan mulai mengatur semua serikat buruh Dalam satu organisasi Pada Kongres Komintern kelima pada tahun 1924 Ia menekankan bahwa Prioritas utama dari partai-partai komunis adalah Untuk mendapatkan kontrol dari persatuan buruh Karena tidak mungkin ada revolusi yang sukses Tanpa persatuan kelas buruh ini Dan di tahun itu juga PKH merubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI Dan menjelma menjadi partai besar Yang menarik minat para pemuda revolusioner Bahkan, banyak haji yang berjuang lewat jalan radikal yang ditawarkan PKI Namun, sebenarnya hanya sedikit yang menjadi kader inti komunis itu sendiri Pada Mei 1925 Komintern memerintahkan kepada komunis di Indonesia Untuk membuat sebuah front anti-imperialis Dan bergabung dengan organisasi nasional non-komunis Namun, unsur-unsur ekstremis di dalam partai Seperti Alimin dan Musol Menyerukan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Dalam rapat rahasia di Prambanan Para aktivis PKI sepakat merencanakan sebuah pemerintahan besar Melawan pemerintahan kolonial Dikatakan, revolusi akan dimulai dengan memogokan oleh para pekerja buruh kereta api Yang akan menjadi sinyal pemogokan yang lebih umum dan luas Untuk kemudian revolusi akan bisa dimulai Hal ini akan mengarah pada PKI yang akan menggantikan pemerintah kolonial Namun, rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka Yang pada waktu itu sedang berada di luar negeri Ia memprediksi bahwa pemerintahan akan gagal Karena menurutnya, basis kaum proletar Indonesia adalah rakyat petani bukan buruh Seperti di Uni Soviet Dan mereka belum siap untuk mengadakan suatu pemerintahan berskala besar Ketika Ali Min dan Muso melakukan pembicaraan dengan Tan Malaka di Singapura Pemberontakan keburu meletus pada November 1926 di Batavia Dan disusul di daerah-daerah lain seperti Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur hingga Sumatera Barat Dan kemudian, PKI mengumumkan berdirinya sebuah republik untuk menggantikan pemerintahan kolonial Namun, pemberontakan ini akhirnya dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan 4.500 lainnya dipenjara Sejumlah 1.308 yang umumnya kader-kader partai diasingkan Dan 823 orang dikirim ke Bovendigul Sebuah kem tahanan di Papua Beberapa orang meninggal di dalam tahanan Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial Dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis Pada tahun 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda Di sisi lain, keberanian kaum komunis melakukan pemberontakan tersebut Mengangkat reputasi mereka di kalangan kaum pergerakan nasional di Indonesia pada masa itu Dan PKI terus berjuang di bawah tanah dengan cara berjuang di dalam partai-partai nasional hingga datangnya Jepang Dan setelah proklamasi kemerdekaan Banyak dari mereka muncul ke permukaan Dan ikut berjuang bersama dalam revolusi fisik Walau pada akhirnya Tragedi dan konflik politik menghentikan pergerakan mereka Terima kasih telah menonton!